Menteri Susi Puji Astuti melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas. Dalam kunjungannya, Susi meminta masyarakat agar tidak membuang sampah plastik ke kolong rumah atau ke laut. Dikutip dari kompas.com, kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada 16 hingga 18 Juli 2019. Tak hanya soal sampah plastik, Menteri Susi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menebang pohon, agar air tawar juga dapat terus tersedia, mengingat pulau-pulau di Anambas tidak memiliki sungai besar sebagai sumber air tawar. Susi mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan botol plastik dimulai dari diri sendiri. Menurut Susi, Kepulauan Anambas sendiri memiliki peran penting bagi NKRI, pasalnya Anambas menjadi kabupaten terluar yang berbatasan dengan banyak negara.